Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi pemirsa disini saya akan tunjukkan ya, jadi ini mobil kantor ya jadi tempat saya kering dan fungsinya akan saya tunjukkan kegunaannya, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe video saya jangan lupa di like terima kasih sebelumnya ini tempatnya disini ya, tempat saya kering langsung saya buka dulu ini lapisan seperti ini ya ini yang pertama nih yang disini nih parter ya tempatnya disini, yang paling ujung atas, paling kiri ini kalau kering putus mobilnya gak bisa hidup, tapi ini bukan strum ya, ini masak jadi gak strumnya terus yang kedua yang kedua yang tulisannya full setia full jet tepatnya disini ini kalau kering putus mobil itu hidup tapi gak mau jalan, istilahnya cuma kayak masuk angin tapi gak hidup ini kalau yang ini putus ini strumnya kalau di kontak ya baru ada strum terus yang ini yang sebelahnya yang nomor tiga ini ini sigaret ya buat rokok tempatnya disini yang disini sama ya ini buat rokok ya buat tempatik api terus sebelahnya nih buat radio tip yang disini kalau yang ini yang tip ya yang itu dua, tiga, empat buat tip yang ada tulisannya audio di tabel itu strumnya langsung ya langsung akis strumnya terus sebelahnya lagi yang ini ini tulisannya full jet motor kalau yang dilabel disini nah ini ya full jet motor secaring ini ini secaring langsung ya jadi ada strumnya langsung ini kalau putus mobil hidup gak bisa mati yang ini ya yang tulisannya full jet motor terus yang sebelahnya ini ini tulisannya headlamp H1 jadi disini seperti ini headlamp H1 secaring ini ini secaring untuk lampu jauh lampu jauh yang lampu depan itu yang gede itu untuk lampu jauh ini strum langsung terus sebelahnya ini secaring untuk lampu besar pendek ya kalau yang dilabel tulisannya headlamp H LH ya tadi headlamp LH itu lampu besar pendek kiri ya ini yang disini terus yang paling pinggir ini lampu besar pendek kanan jadi kalau salah satu mati biasanya kalau lampu gede didupin itu yang satu redup kalau didim gedro malah mati yang biasanya disini yang sering yang putus ya terus yang bagian bawah sini ini untuk lampu parker ya atau lampu atlet yang disana tulisannya itu backlamp ini strum langsung ya jadi ya strumnya disini untuk lampu atlet ya yang disana backlamp jadi lampu nya disini ya backlamp terus sebelahnya lagi disini ini saya kring buat RPM ya ini juga strumnya kalau dikontak kalau gak dikontak gak ada strum ya jadi yang kalau di label tulisannya meter ya ini kalau putus jadi RPM gak mau jalan terus sebelahnya lagi sini ini wiper ya kalau di label tulisannya wiper seperti ini ini secaring ini ya untuk wiper kaca sikat kaca juga untuk air ya untuk membersih ya jadi ini kalau dikontak baru ada strum sebelahnya lagi sini ini yang ada tulisannya relay control kalau di label disini ya ini buat wiper yang paling pelan yang tulisannya relay control jadi kadang-kadang kan di mobil anda ya kadang-kadang kan wipernya itu satu pelan dua sedang tiga cepat yang sering kan kadang-kadang yang pelan itu gak ada ya jadi disini kalau putus cari aja disini yang tulisannya relay control itu biasanya putus tulang sebelah lagi ya ini tulisannya X-brick kalau di label seperti ini ini X-brick ya ini buat brick ya jadi kalau bricknya gak nyala penghidup cari aja disini ya barangkali ini sekiranya putus terus kita disini ya disini ya side-brick buat lampu rem ya itu tulisannya stop lamp ini strum langsung ya jadi kalau di test ada strumnya strum langsung ya kalau di label disini ya tulisannya stop lamp itu buat lampu rem setelahnya lagi ini yang ada tulisannya meter ya ini kalau di label seperti ini ini meter ini kalau sekiranya putus biasanya ini ampere yang disini ini ngaco ya jadi langsung ke atas ke bawah jadi ngaco itu kalau yang sekiranya putus terus sebelahnya lagi itu tulisannya turun lamp ya ini seperti ini kalau di label turun lamp ini sekering ini untuk sekering untuk lampu sen dan lampu hasad ya jadi kalau lampu hasad atau segitiga itu mati cara cari disini barangkali sininya putus ya terus sebelahnya lagi itu buat sekering buat lampu kabin ya yang disini ini yang tulisannya rom lamp seperti ini ya ini rom lamp kalau putus itu lampu kabin gak akan nyala terus sebelahnya lagi ini blower motor ya ini buat tambahan ya dapatin aja terus ini yang ada tulisannya tail lamp kalau di label seperti ini tulisannya tail lamp itu lampu kecil ya lampu seri jadi kalau lampu seri pada putus lampu kota maksudnya cari disini ya yang ada tulisannya tail lamp terus sebelahnya lagi sebelah ini itu sekering yang ada tulisannya fog lamp ya itu untuk lampu kaput ya lampu yang ditanduk itu lampu yang kuning biasanya warnanya itu sekernya disini jadi kalau putus sekernya disini yang ada tulisannya fog lamp terus sebelahnya lagi ini untuk lampu eh maaf untuk klakson ya jadi tulisannya horn kalau klakson anda putus cari aja disini sekernya yang tulisannya horn ini untuk sekering-sekering ya tempat sekering nah cukup segini dulu ya penyesalan dari saya nanti di dalam sini ada juga ada omron ada relay nanti lain waktu saya jelaskan lagi jadi bukan hanya disini disini enggak masalah juga nanti di dalamnya yang banyak kecil-kecil itu juga ada masalah misalnya ini ini bagus ini rusak tetap aja lampu-lampu juga enggak fungsi nanti suatu saat akan saya jelaskan lagi untuk saat ini tempat sekeringnya dulu dan sebuah kegunaannya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati